Gue dulu karena di kampung gue, gue lumayan dikenal suka festival-an Jadi info tuh selalu dateng Jadi ada lah tetangga gue, temen-temen gue juga, temen-temen gue Ini ada festival Dari jaman festival aku sih kan apa gue ikutin Gitu lucu aja, gue juara gitu ya Pokoknya intinya di session jangan baperan Jangan baperan ya? Beneran deh Lu kayaknya baper semua udah pernah ya? Engga sebenernya udah pernah juga ya Halo temen-temen, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng So, sebelum nonton episode berikut ini Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan juga share Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya Oke, so selamat menikmati Oke temen-temen, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng So, temen-temen yang lagi ada di rumah ataupun kalian yang ada di Eh, dimanapun lah ya yang lagi nonton ini Terima kasih banyak temen-temen yang sudah nonton episode-episode sebelumnya Gue harap itu bisa bermanfaat buat kalian Memberikan gambaran baru buat kalian bahwa Dunia musik di Indonesia tuh seperti apa sih dunia Apalagi lebih banyak dunia session player ya kemarin-kemarin ya Gimana semoga bisa menginspirasi kalian juga So, di episode kali ini Gue kedatangan seorang gitaris senior Senior banget Masih senior belum sesuatu ya Soalnya masih main Dia senior dan juga seorang gitaris berpengalaman session yang sudah punya banyak track record Dan juga main sama banyak artis-artis lah di Indonesia ini Artis-artis nomor satu So, di serundeng kali ini gue kedatangan Mas Indra Prasetyo Terima kasih, Neng Udah di undang-undang Gue terima kasih lo udah mampir-mampir ke Moistudio ini Guist Jadi Mas Indra ini adalah gitaris Session Lo lebih sering Lebih seneng dikenal sebagai apa? Gue lebih seneng di Session sih Session juga Gitaris Gitaris juga Tapi kan banyak lo Banyak spek, maksudnya lo ngajar juga Terus Punya band juga ya Punya band juga Iya Terus Gak aja sih siapa lo main regular Iya weh Iya makanya semua gue sikat Sikat lo ya Kayak yang berbau-bau pendapatan Berbau-bau cuan Sikat Jadi Mas Indra ini adalah gitaris Nah kita akan ngobrol-ngobrol nih Mas biasanya gue suka nanya nih ke Temen-temen musisi lah Sener-sener musisi Sener-sener musisi Sener-sener musisi Sener Temen-temen musisi lah Makanya jangan bilang gue sener Gue tua cukup Ini halusnya Mas Jadi biasanya gue tanya-tanya ke temen-temen musisi Awalnya tuh gimana sih Mas? Lu bisa Ya berkenalan lah dengan musik Atau tau musik gitu Oke Gue berawal dari tahun 2005 Kalau gak salah ya Gue tuh diajakin Ngeband sama Eh diajakin ya main sama Abdul Dulu belum covid teori Masih Abdul sendiri Masih Abdul aja Oke Terus abis dari situ Gue kebetulan punya temen Yang sekarang juga ada alam arhum Mike Mohede Nah itu Session pertama gue Abdul dan Mike Pace Mike Itu Jalan bareng sih Abdul keluar album Tapi Mike juga ada Event juga Karena kan dia juga Tahun 2005-2006 itu Dia baru keluar dari Idol kan Oh iya iya bener Beliau kelar Idol Beliau ngajakin Rek Apa namanya Lu ada band gak? Gitu Iringin gue doang Gitu Oh lu butuh pengiring? Oke siap ayo Oh nah Akhirnya Kita jalan Nge-beng ngajakin Nah dari situ Ketemu-temu udah tuh Ya tiba-tiba ada ketemu Elo Nah gue ketemu Elo waktu itu Pas lagi di Gue lagi reguleran Ok Regulera pastikan dia datang Terus dia minta nomor telepon gue untuk Untuk Eh lo mau gak isi Isi album gue dong Oke siap Albumnya dia yang transisi Dulu kan Sampai dia Dia kesitu kan berarti Realistis idealist Nah itu gue yang isi Beberapa lagu Nah sampai disitu Kenalan lagi sama siapa lagi Ada lah ininya Jalurnya boleh terbuka Terbuka dari situ ya Tahun-tahun 2000 Eh 2000 Bentar loh 2008 Gue ketemu soltet dulu Soltet gue 2 tahunan Karena kan Dia 2008 Kalau gak salah Rilis album Setelah rilis Si Asak Gitarisnya Kuliah di Perth Kalau gak salah Akhirnya Dia nyari gitar session Ya udah Akhirnya gue Emang gue tuh session gitar Iya Kayaknya karena Hampir semua Dia udah pernah main Dari jaman Ya misalnya Gue masih Pada jaman Gue masih belajar Sekolah gitu Dia udah main Pada jamannya aja Sekarang lo bayang main Yang muda-muda kan Tapi kan lo masih Menginspirasi juga Keren Itu tuh perendah hati Oh gitu Jadi itu perjalanan session lo Dari situ Mulanya mulai dari Abdul Terus kemudian ke Mike Nah kalau kita tarik mundur lagi mas Lo main Kenapa main gitar sih Maksudnya Waktu itu Lo langsung Bermusiknya langsung Belajar gitar Karena Enggak Dulu tuh Gitar itu kan identik sama Kampung ya Bukan kampungan Tapi kampung Jadi kongkrongan Nah di kampung gue Di Apa ya Matanaman Itu kalau misalnya Kita nongkrong Udah otomatis Ada gitar nanggur Kamu gak satu dua Udah Dua gitar Kopi Tekst Segala macem Bakar-bakaran lah Itu udah rutin nih Tekstin Tiap harinya Atau tiap minggunya Pasti ada Nah Dulu Di kampung itu Di daerah gue Di Buan Kelapa Mau nge-band nih Ceritanya Nge-band lo gitu Gue ada main so-soan Gue main drum ya Oh setahal Kalo lo main drum tuh jadi ini ya Jadi Kalo lo main drum Keren Ya padahal Soalnya gue gak bisa Apaan lo Mereka gak usah main drum Jadi gue ajang main Eh temen gue Malah bisa main drum Ya udah lo Jadi main drum Gue jadi malu kan Gue gak bisa So-soan So-tau banget gue Ya pas main gitar ya Kalo main gitar Udah pasti bisa Di satu tonggong Nggak ada yang gak bisa main gitar Pada bisa main gitar Nah dari situ Akhirnya Mulai tuh gue Gue coba main gitar Di rumah ada Om gue tuh suka Nyimpen-nyimpen lagu-lagu Lapan puluhan Lapan puluhan Gitu lah Apalagi cerbik segala macem Terus gue iseng-iseng mulik Lama-lama Ih Bicu juga ya main gitar Enak juga nih Kok gue nyaman gitu Lama-lama terus gue main gitar tuh Kalo nomor gue suka Tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang Terus temen gue Weh berisik main gitarnya nyanyi dong Gitu Udah mulai terganggu Sama gitar-gitar Melodi Iya-iya Gitar-melodi Dulu kan gitar-melodi Maksudnya udah Udah lah Gue Minta sama bokap Anah nyokap Minta beli elektrik gitar Belum dikasih tuh Yaudah gue ikut festivalan Eh Festival di kampung Gue juara Di kampung tuh Maksudnya di R.W Festival antar R.W Oh iya Ada juara Bokap ngeliat Sian kali ya Beliin tuh Beliin Prince Prince Gitar-ru nama Prince Bekas lagi Prince lah kan punya tetangga Oh iya Tetangga dijual Tetangga gue punya Ternyata dijual Gue beli udah Lumayan Buat bolik-bolik Udah Setelah itu Ya baru deh Gue dibeliin lagi gitar itu Pas gue mau Festival-festival yang agak lumayan Ini Iya 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 Apa lagi Itu dibeliin lagi Semik Oh semik ya Jaman dulu ya Terus Nah abis dari SMA Gue main di cafe 2000 Tahun 2000 Tuhan 2000 dulu udah main cafe Mas Gila 2000 Gue baru main di Jakarta 2000 gue baru main di Jakarta Gimana Gue kecilnya di Makassar Oh Makassar 2000 itu gue baru main di Jakarta CSD gue Dia udah main cafe Gokil Oke oke Oh gitu mas Itu Lu main cafe berarti Masih sekolah Atau udah lulus SMA Kuliah Itu baru lulus SMA Tahun 2000 itu gue lulus SMA Terus gue kuliah Terus gue kuliah Dan gue memutuskan untuk Gue mau kuliah serius Gitar gue taro aja deh Oh gitu tadinya Ceritanya gantung gitar Iya Tiba-tiba temen gue datang Cuk 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 Drak Kemang kan Kemang tuh Ikutlah gue Latihan lama banget Gue ada sebulan kali gue melatihan Oh iya Persiapan Hampir seminggu tuh Hampir 2-3 kali Karena kan ngumpulin lagu Ngumpulin lagu Iya Kalau ada sampe Waktu tuh Minimal 30 atau 40 lagu Baru berangkat Baru berangkat Iya Tapi bener Dan gue dulu punya manager Oke Oh berarti niat ya Hmm Tapi manager gue bener Dia Bener-bener memanage Band-nya Sampai-sampai budget kecil diambil Dia pake kocek sendiri Buat bayar Oh gitu Wah Itu manager sejati Baik banget Terus ditiru ya Buat manajer ya Karena emang Pengorbanan di awal Itu penting ya Udah Dari situ Mulai Main di cafe Sampai 2004 Kan gue Stop Main di cafe Karena gue dream band Oke Dream band Dream band ya Dari situ ya mas Oh jadi Dari 2000 tuh Lu cafe Sampai 2004 Terus Lu kuliah apa sih Mas waktu itu Ekonomi Akuntansi gue ambil Oh Sama terus dulu Serius Accounting gue Berapa persen gara-gara yang lo dapet Gak ada Gue 0% Post lulus 0% Ya ada lah Gitu-gitu Kalau Dia Lulus Lulus gue Di Gue di Engga di setiap Kalbis institut gue Kalbis institut Kalbis institut Yang dipul mas Ya di sampingan kita Lu di JBA ya JBA ya Gitu Deket Ini gue baru tau nih Serius Karena kita Jalus Terus ke warung Tami Iya bener Tapi gue disitu tuh cuman Satu Dua semester lah Oh gitu Karena sebelumnya itu di Slippy Kampusnya Oh Baru bidai Sebelah jayanya baru kan Baru bidai Ini ada Mitsubishi itu kan Iya Mitsubishi bener Oh lu di JBA JBA ya Oh deket rumah ya Oh deket rumah 2000 kan Lulus 2007 Oh lumayan ya Lumayan ya Ujasa Ujasa diambil 2010 Jadi dia menetap tuh ya Lama Ujasa Ujasa lama tuh Habis lu ambil Kepake gak Ditaro Ditaro Sama gue juga Oh gitu Benar Tapi itu Laporan orang tua Benar Tapi itu kan Merupakan tanggung jawab kita Jadi buat temen-temen yang lagi kuliah Tapi masih galang mau bermusik Tidak apa-apa bermusik Temen ya Tetep Kuliahnya harus di Walaupun Mas Indra 7 tahun Tapi kelar juga kan Iya Buat cekan opinion Kalau lagi Staff Dimana lo harus kerja Lo punya Punya Iya Punya pegang Benar Oke lanjut nih Berarti 2004 Lo dream band Dream band Dream band 1 Dream band 1 Itu gimana mas ceritanya lo Dream band Lo dapet info nya dari TV Gue dapet dari Koran jaman dulu Koran sama majalah Majalah hai ya Majalah Majalah Iklannya lah Gue dulu Karena di kampung gue Gue lumayan dikenal Suka festivalan Jadi info tuh selalu dateng Jadi Adalah tentangga gue Temen-temen gue juga Temen-temen gue Ini ada festival Ini majalah juga Ini Dari jaman festival Aku sih kan apa Gue ikutin Gitu lucu aja Gue juara Gitu ya Nah itu Dream band Bingung kan Gak dapet duit kan Soalnya Tapi yaudah Tetap makan-makan Syukuran Gue ikut Dream band Waktu itu Jurinya Mas Baim Mas Baim Mas Baim sama Mas Omar Dua Terus Apa namanya Lulus Se akhirnya dipegang Sama Mas Dodi Is Kaitna Sampai sekarang Gue ngeband bareng Mas Dodi Waduh best Udah Abis-abis itu Udah Apa namanya Di 2005 Eh 2004 2005 Nah dari situ gue udah nggamein kafe lagi Oh setelah dream band itu Akhirnya gue udah nggamein kafe lagi Berarti berapa lama mas Dari audisi Sampai Sub-final lah berarti Itu sebentar Gak sampe setahun Waktu itu gue Kalau gak salah ya Audisi itu Bulan Juli ya Juli Terus kalau gak salah Terus Desember Novemberan Desember udah selesai Oh Novemberan Desember udah baris Itu kan cuman Karena waktu itu kan Beda sama yang kedua Yang kedua ketiga tuh Eliminasinya per episode Gue Per episode Dua yang dia eliminasi Oh cepet ya Cepet Cepet ya Ini kayak cuman berapa minggu Kan gue cuma ada Kada 8 kan Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja Udah Udah Itu dah ya Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja Iya bener Oke oke Masing-masing dua Adalah ya sih Gue juga lupa Gue juga lupa Masing-masing dua ya jadi Iya jadi 8 8 doang Iya bener Jadi mungkin temen-temen yang masih Milenial-milenialnya Gak tau ya TV-nya aja udah ganti TV-nya udah ganti Juli ada sebuah TV namanya TV7 Sekarang udah jadi Tentang setuju ya Dulu tuh mereka punya program Kayaknya satu-sat Pertama ya Kayaknya di Indonesia ya Punya program Pencarian bakat kayak Idol-idolan Tapi Nge-band Reality show lah Reality show ya Reality show tapi band Tapi band Festival dibikin di TV Tapi band Terus ini ya Sistemnya Bukan band yang di audisi Tapi per orang Per orang Terus disatuin Disatuin jadi band Nah ini mungkin gue juga penasaran sih Kemarin gue ngobrol sama Yang Jai juga Yang Jai cuman Gak lolos dari Bandung kan Hah Yang Jai ikut Yang Jai sempet ikut Tuh gak tau kan Yang Jai sempet ikut Ada di episode Episode di bawah sini Jadi Yang Jai ikut Kalo dia tuh kasihan sih Ceritanya Kalo gak salah ya Temen-temen boleh cek lagi nanti Di seru ding episode Yang Jai Yang Jai itu katanya Jadi dia ikut audisi yang rame-rame Sampai udah malem Pas dia tuh kayak udah Klotter terakhir gitu Jadi pas dia main tuh udah Buru-buru Terus kayak udah ya Gak boleh setting Gak boleh apa Maksudnya harus langsung pake Pake gitar yang udah di panggung Jadi dia gak bisa pake gitar sendiri Gitu-gitu lah Kasian lah Jadi akhirnya hasilnya Tidak maksimal Tapi emang bener Waktu itu Emang gak boleh pake gitar Sendiri Karena mereka Disponsornya sama Yamaha Oh gitu Emang sponsor ya Ada Yamaha Tapi yang pas kedua Boleh-boleh Baru-boleh Udah dilulusin Lulus baru boleh Baru boleh Oh gitu Nah itu gimana mas Sponsornya Habis dari sendiri-sendiri Disatuinnya itu Apa sih kriterianya Ini satu band Gue juga gak tau Kriterianya Itu kan kayak Terima aja sih Terima-terima aja Yaudah Terima aja Dan setau gue dulu ya Waktu pas lagi yang Basisnya kotak dulu Itu bukan Ices sebenernya Ada basis gue Tau lupa namanya Siapa ya Hendra Oh cowok Cowok Dia pada saat pengumuman Dia gak hadir Pengumuman Pengumuman Jadi kan pada saat Audisi kedua Audisi keakhir itu Kan ada dua audisi Audisi pertama Sama audisi kedua Audisi pertama itu kan Di Yamaha Di Yamaha Di Yamaha Nah terus Habis dari situ lolos Baru langkah dua Disitu juga Tapi Setelah selesai Audi Setelah selesai Acaranya Kita keluar Oh oke Kita keluar Kira-kira Satu dua jam Habis itu kita Diajaki masuk lagi Baru dibentuk band Yang lolos Terus lolos Dibentuk band Yang gak lolos Suruh pulang Nah pada saat Yang diumumin Basisnya gak dateng-dateng Sampai ditelepon juga Gak diangkat Diambil Basis kedua E-Cess Oh gitu Masukin Cewek-cewek Gak ada Gak ada Itu tuh Gak ada yang perombakan tuh Amas Dady Langsung Ini kotak Ini berempat Namanya berlima Gimana Apa disitu juga Yaudah yuk Yaudah yuk berapa Oh gitu doang Coaching Coaching waktu itu Dua minggu ya Seminggu 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 apa dua minggu Lupa Seminggu doang Kayaknya cuman Di karantina Di karantina ya Terus itu Namo bandnya terbentuknya Gimana Milih sendiri Atau mereka yang milih Enggak Kita suruh Oh yaudah Kalian Jadi terbentuklah Bandnya dulu apa Lima Lima Itu Karena emang gak ada Pikir Mana-mana Kita berlima Waduh lima Oh gitu doang Itu deh Udah last minute Pukulnya dari tren Udah lima aja Oh gitu Asal-masal Asal-masal Nama Lima ya Nanti ada video clipnya Ada Ada di Youtube Cek aja Lima Apa Jadi single Oh jadi gitu ya Maksudnya Awalnya dari situ Nah lima itu Berarti Satu band itu Lo ada yang kenal gak Waktu di Sebelumnya Enggak ada Oh ya ada Sabo 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 itu gue kenal Dari jaman gue Festival Vendor 2004 Kebetulan gue Peserta bareng Finalis Temen-temen festival Cuman yang lain Mesa Sinyo Gak kenal Oh gitu Pokoknya itu Itu adalah dream band Jadi Kalau temen-temen Mungkin bingung Dream band Salah satunya Kotak tuh Dream band pertama Kotak Kapten Kapten Benar Dari Bandung Yang jadi Dua band Yang lainnya Biar Yang lainnya udah Ini ya Ada sih Ada sih Lo tau nama band Domino dulu Iya tau Terus sekarang Ganti nama Jadi apa ya Gue lupa Itu dulu domino ya Govinda Govinda Oh ade Itu semua dream band Oh iya ya Gue udah gak inget Ade Nurma Ade Ade Itu gendak Itu di dream band Dulu nama bandnya Olive Terus JJ Drama nya Izzy Oh izzy kok Izzy tuh Bandung Bandung Iya Barang masak Lucky Basis Bandung Izzy Oh gitu Mereka masih Cuman udah 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 Gitar Ijal Ijal Izzy Oh gitu Gue juga baru tau nih Tapi Akhirnya Dari 5 Lulus dari dream band Bikin single Kalian Kita lama tuh Kita sempet-sempet Diajak sama bang pai Buat kerjasama Buat bikin Yuk bikin yuk Apa namanya Nanti gue cari Investor nya Nanti gue cari Label nya Gitu-gitu Sama bang pai 3 tahun Kita di studio bang pai Di penjod Habis lah pokoknya Tapi emang banyak banget Ilmu-ilmu yang ada di studio bang pai Di studio Oke lah pokoknya Bener-bener Kalau Ya mungkin kalau di compare Sama sekarang Sekarang semua serba instant Apapun Sejaman dulu kan Aku udah workshop berapa lama Pastiin lagi lagunya Sekarang bikin di rumah bisa ya Sekarang iya Tapi ya namanya juga Jaman terus Berubah-berubah Terus ya Tapi itu menarik sih Mas sebelum gue masuk ke Obrolan kita tentang season ya Mas gue Menurut lo pribadi Apa sih suka dukanya Nge-band itu Maksudnya lo kan Lo tumbuh besar Dan juga jadi Di zaman band kan Sedangkan kalau gue Kecilnya nih Gue waktu awal main musik Pengennya Jadi anak band Bukan jadi season Bener-bener Di gambaran gue Anak band Apalagi gue kan Bukan yang lingkungan musik Banget gitu Jadi dotak gue Cuma anak band doang Season gue gak tau apa Gue juga gak tau Yang ada kerjanya Namanya session player Itu gue kan Gue taunya jadi anak band Iya bener-bener Kita sama kok Jadi Itu Mengalir aja sih Nah Kalau suka dukanya Karena dulu mungkin Gue belum ada Ini kali ya Belum Masih hidup sendiri kan Masih ada keluarga Apa-apa Bokap nyokap Apa-apa Bokap nyokap Dapet duit jajan Jadi gue masih enjoy aja Dan Kalau suka duka Itu dari segi Dari segi pendapatan Dari segi cuan Tapi kalau dari segi Kepribadian nih Kalau misalnya Lo dapat orang yang Satu visi Dan yang orangnya bisa Apa ya Kalau misalnya nih Toleransi tinggi Itu asik banget sih Cuman pada saat lo Ketemu sama orang yang Gak sejauh ini Ya Tergantung Lo bisa Memaklumi Atau lo malah mau Meng-conter dia Oh oke Cuman ya Sejauh ini Gue Tipe orangnya yang Ikut aja lah Kalau gue tuh Gak mau ribet sih orangnya Oke Gue ribet cukup Di band cafe gue yang pertama aja Kalau gue disitu Gue ngerasa Jadi Bukan leader sih Tapi lebih ke Yang Yang Jagain nih Bandnya gitu Ngulik Gue marahin Gak ngulik Bisa gitu ya Seorang dulu ya Oh dulu gue Ya sampe kayak gitu Sampai ada yang Jadi Gara-gara ada yang gak ngulirnya Jadi malah ada yang berantem Oh gitu Jangan lupa ya Udah intinya ngulik Sampai Gue kulikin apanya Sampai berkorban Kayak gitu Cuman Akhirnya gue balik Pikir lagi Pada saat gue ngapain Gue dulu ngapainnya kayak gitu Tidak harusnya kan Itu kan Semua ada di diri masing-masing Bener ya Bener ya Bener bener Dan akhirnya yaudah sampe Sampai Ke Apa namanya Tingkat dimana Gue jadi Ngeband bareng sana Buat Maju bareng Ya di lima itu Gue ngerasa Wah nih Anak-anaknya asik nih Buat Seru nih Lucu apa Segala macem Ya udah Akhirnya kita jalan Yes Ya tapi ya Itu ya Kembali lagi Ngeband Ya semua rejeki-rejekian Jadi ada jalan ya Kalau emang lo Jalan yang lo Laku Lo langsung laku Lo langsung booming Dan ditegang Dengan orang yang terpatah Tapi pada saat lo Enggak Ya lo jangan peta semangat Sebenernya Cuman ya Kalau gue mikir Lama-lama Umur bertambah Dan gue dapet Jalan di session Ya udah Gue sambil session Sambil main itu Akhirnya ya Gak kepegang juga Iya Berarti 2005 yang lo session Abdul sama Pace Mike itu Itu masih lima Masih jalan Jalan Lima itu Gak ada bubarnya Itu dari 2005 Dan sebenernya Sampai saat ini pun Gak ada ternyata Lima bubar Udah ya Sini-sini Gak juga ya Gak juga Yaudah Dulu kan gak ada group Iya Kalau ada dulu WhatsApp Kalau sekarang Apa-apa group WhatsApp Bebe aja Bebe Bebe 2000 berapa tuh Bebe ada Cuman kita Grupnya Mati kayak gitu Bebenya juga hilang ya Bebe Bebe Dari penelaran Jadi gak Gak yang Gak yang Gak yang Boban Gimana nih Ben Ini Kita rilis lho 2010 Rilis album Oh rilis Rilis satu album Des Rilis Promo Jakarta Promo Bandung Itu nyambi session tuh ya Nyambi session Nah itu salah satunya juga Gue Sempat Dulu kan gue 2009 Ditawarin buat gantiin Ari Di Tompi Oke Dan akhirnya gue Band gue rilis 2010 2010 itu Gue di stop sama Tompi tuh Kata dia Udah lo Ngeband aja dulu sana gitu Akhirnya dicari gitaris lain Oke Terus 2010 akhir Gitarisnya gak bisa Oke Gue udah Eh bukan Dia Gue gak tau Kenapa Si Tompi Beliau Adoptor Tompi Gak ini Gak pernah Apa ya Udah gak pake gitar Lagi Gue gak ngerti Nentunya Gue diajakin lagi Terus Ditanya Sibuk apa lo Ya udah session aja Sekarang Terus Kata dia Lah Band lo mana Band gue tau Dibubar kali Gak ada jam Gak Gak dijalani Oh yaudah Ikut gue lagi Gitu Akhirnya kembali Emang Emang Gak misalnya itu Menurut gue Itu emang jalannya Itu jalan Bukannya Karena lo Baper Atau apa Sudah lah So Dunia musik itu sempit Bener Pasti lo akan ketemu lagi Itu Itu aja Mau lo Bukannya Bukannya ngajarin Sakitati Tapi Kalau misalnya ada Ada sesuatu yang bertentangan Sama diri kita Ya udah Simpen aja Dalam hati Gak usah di Ingin Cuman Itu Sebenernya Jadi pelajaran Ada salah apa Di diri kita Udah Cukup sampai situ Gak usah dibahas Apalagi Menjajakin Seseorang Dengan Ngobrol-ngobrol ini Itu Gak usah Lupain aja Karena sewaktu itu Kita pasti akan Kerjanya sama Lagi Sama itu Keren Ini 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 Dibutuhin Dari buat Teman-teman Karena Sekarang ini Kan Tadi gue bilang Kita bertumbunya Loot di jalan band Maksudnya Gue bertumbu Dengan cita-cita Pengen jadi anak band Karena jaman itu Emang band Sekarang Sekarang Pada tanya Gimana sih Caranya jadi Session Player Gimana sih caranya Mau jadi Session Player Main apa Si A Si B Sekarang Orang targetnya Kesitu Gimana caranya Jadi band Udah Dikit lah Yang kayak Bener tuh Gai Karena orang Pada orang Nge-DM Gimana Kira jadi Session Player Jaman dulu Orang pengen Nge-band Gimana caranya Bisa main gitar Blah-blah Zaman dulu Apalagi di daerah Pada kayak Kita punya band Gimana caranya Biar bisa ke Jakarta Kayak gitu Kaya dulu Mindsetnya Jaman sekarang Orang kayak Sudah sendiri-sendiri Semua Wah Gue pengen jadi Anak band Gimana caranya Gue dari daerah A Daerah B Atau mungkin Dari Jakarta sendiri Gimana caranya Gitu Kalo gue ditanya Gue juga bingung Nah kalo lo ditanya Kayak gitu Lo biasa jawabnya Gimana mas Kalo gue Selalu jawab Kalo misalnya Ada yang DM Orang DM sih Pasti gue jawab Kecuali Spam Spam Kalo Kalo misalnya Ini Gue tuh cuman Bisa bilang Ya lo banyakin aja Pertemanan sih Lo banyakin nongkrong Di tempat yang tepat Aja Misalnya Lo tau Session player tuh Lebih banyak Misalnya Di Jakarta Selatan Mungkin Atau Jakarta Timur Tempat-tempat yang Ini Ya lo main ke Salah satu player Yang main itu Lo cari pendekatannya Gimana Atau lo Nongkrong di satu studio Yang studio Tempat latihan Para artis Artis itu Atau Banyak sih sebenernya Jalannya Yang penting intinya Semua Tentang Link Akses Dan Semuanya Dari apa ya Kalo gitu ya Bahasanya Cara bergaul Bergaulnya ya Yang pasti Setelah itu Lo juga harus bisa Main yang benar Yang baik dan benar Berteman Terus tiba-tiba Diajakin Mainnya Salah yang ajakin Bang saya mau Boleh Saya baru mau belajar Main gitar Toto nyari guru Ules Benar-benar Mungkin Mungkin Ini ya Maksudnya Kalo menurut gue Mungkin sambil Jadi Lo sambil nyari link Lo bergaul sana sini Ya lo sambil Mempersiapkan diri lo Mempersiapkan diri lo Benar Mengulik Yang benar-benar Harus siap Inilah senjatanya Harus siap Iya benar-benar Keren banget Perang Asik-asik Terus Berarti lo udah pake Siapa aja mas Berarti banyak banget ya Dari Abdul Terus pake Mike Habis itu ke Dr. Tompi Dr. Tompi Habis itu ke Soulvive Solo ya Soulvive tadi 2008 Elo Elo Terus Siapa lagi mas Berarti Dulu ada T2 T2 benar T2 dan juga T2 T2 dan juga T2 T2 Oh lu dulu T2 Siapa aja T2 Bandnya Sebenernya orangnya T2 lagi Gue Reno Bass Mas Reno Terus Senior Drum Keyboardnya ada Namanya Degree Temennya Temen dulu Temen main cafe-nya Si Tika Kalau masalah Oh gitu Atau band lamanya Tika Mereka request Dari Haris juga sempet Gua ajakin Oh iya Sempet main ya Terus Semet-semet itu Ayo Ayo main Sebelum Sebelum gitu ya 2003 Kalau masalah ya Ya gue setahun lah berarti Main di cafe sama dia Oh bareng Main bareng Main bareng Satu band Satu band Satu band gue Dulu malah Pas lagi Dia punya band Makinnya Gue belum gabung Bannya Gina Gina tuh sering nonton Band gue Di Kelapa Gading Oh gitu Suka dateng tuh Gina dateng Ngejam Keren Jadi tiba-tiba Band gue yang ini bubar Terus Keyboardist gue Ngajakin gue Ngeband sama Gina Ayo Gula Oh iya Suaranya bagus Saya udah liat Buar juga Iya bubar juga Emang Berarti bukan jalannya Bukan jalannya Iya keren Berarti abis itu Terus Raisa Lu pernah gantiin Berapa kali Terus Banyak banget Lu kayaknya Lu udah pernah Bung Len pernah juga ya Kalau Bung Len kan Di Trilustary 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 Terus sama Apa namanya Yang waktu itu Glein sama Bikin Single tuh Yang agama Itu doang Sani Sondoro Sondoro gue pernah Berapa dua kali Kalau gak salah Banyak deh pokoknya Mas Indra ini Itu cuma Ya kalau ganti-ganti Banyak Jadi buat teman-teman Yang mungkin Gak tau dia Kalian harus tau dia Lah Nah tapi Yang menarik juga Dari Mas Indra Karena dia selain Mungkin teman-teman Baru tau kalau dia pernah Regular juga kan Regular Terus Pernah Ikut band tadi Dream band Terus Workstation Nah lu Ngajar juga Lu dulu sempet Sekolah musik Iya dong Gue dulu 2001 Gue masuk Chicks Musik 2001 2001 Masuk Chicks Bangun Setahun Guru Gue Mas Imam Imam Fatur Imam Fatur Terus udah Ngangguur tuh Gue gak Mungkin gue main di cafe Tapi gue gak belajar 2003 Akhir Gue masuk Farabi Oh oke Masuk Farabi 2003 Akhir Terus Lulus Farabi 2006 Oke 2007 Mulai jadi Pengerti-pengerti guru Di pusat Sama di cabang Sampai akhirnya Gue 2008 Buka kelas Sendiri Di Farabi Gue dapet Kelas Waktu itu Masih Satu hari Sampai Dapet Berapa Dua Tiga hari Sampai 2013 Oke Tapi itu lumayan lama Ya ngajar ya Lama gue di Farabi Ya Itulah Tapi susah gak sih Membagi Kan itu udah mulai season kan Sebenernya gue Udah dari Izin-izin Udah mulai dari 2010 Pas lagi main Rota Umpi Itu udah gak Pegang tuh Ngajar Ngajar Dari 2010 Cuman masih bisa Akhirnya Ya kan dulu kan Masih bisa diganti-ganti Ganti-ganti Gantiin ini Ganti-ganti Ganti guru ya Ganti guru Ganti ini Lama-kelamaan kan Di 2013 Akhirnya Mudut berkurang Iya Karena juga gue Banyak izin Terus yang Akhirnya gue Buka di Kan dulu Gini Sabtu Kita udah pasti Main Ya kan Jum'at Juga main Terus akhirnya gue buka Hari Tadinya gue buka hari tuh Di Selasa Selasa Kamis Sabtu Oh oke Akhirnya yang Sabtu Gue tutup Akhirnya tinggal yang Selasa sama Kamis Selasa sama Kamis Kita latihan Latihan Iya bener Gue buka di Senin Oke Nah Menurut-menurut gue Yang gue ajak ke Senin itu Pada gak bisa Di Senin Mereka Keluar Dan di Senin itu Gue cuman Megang waktu itu Lima atau empat murid Lama-lama Tinggal dua murid Akhirnya Gue lepas aja Itu kasih yang lain Gue dua murid Dan gue waktu itu Apa namanya Males juga Dateng ke situ Cuman Ngajar Satu dua murid kan Akhirnya Gue udah gak usah nih Akhirnya Gue memutuskan Akhirnya gue gak Gue ngajar dulu Oh gitu ya Gak ngajar lagi Gak ngajar lagi ya Karena Karena fokus ke main lah Main ya Perform lagi Ya itu menarikan apa Mungkin Ya gue sering bilang lah Ini di Serundeng Maksudnya gue selalu bilang Kayak Dunia musik itu Luas banget Jadi kayak Mungkin buat orang-orang Yang di luar kan Lihatnya Ya udah jadi musisi Paling nongol di TV Atau liat di cafe Gitu Ternyata Begitu masuk dunia musik Eh banyak ya Ada segmen Pengajar Ada segmen Yang meng-sesian Ada legu Ada wedding Atau Recording Iya recording Jingle segala macem Produser Jadi bener-bener Banyak banget Dan luas Gitu Dan Mas Indra Udah melewati Lumayan banyak Segmen-segmen itu ya Dapat pelajaran lah Sedikit Dari Tendah hati banget Ini Apa sih Oh gitu ya Mungkin suka jadi pertanyaan Orang-orang juga nih Seberapa penting sih Bisa baca partitur itu Mas Kalau menurut Itu antara Gue juga sempet banyak kan Dulu sama guru Guru gue dulu Mas Kadek Sama Mas Agam Oke Ya banyak sih Di Farabi itu Guru gitar itu Semua guru gue Oke Mas Eng Mas Akadek Mas Agam Gitu Nah Cuman kan yang fokusnya Gue Dipegang dulu Sama Mas Kadek Mas Adek 2 tahun Mas Agam 2 tahun Gitu kan Kalau bisa mereka Yang gak bisa Yang ganti Mas Eng Ule Nah Apa namanya Dari situ Apa namanya Ininya Lupa Seperti penting Baca partitur Oh iya Baca partitur Nah gue nanya sama guru gue Mas Kadek Emang penting ya Baca note Baca partitur Terus Beliau cuma jawab Penting gak penting Karena apa Pada saat lo Main Lo gak pake Partitur Lo nyaman gak Nyaman Tapi pada saat lo main Lo pake partitur Lo nyaman gak Enggak Tapi kalau lo gak tau lagunya Iya juga sih Berarti kan Perlu Perlu ya Terus Tapi pada saat lo udah apa Gak perlu kan Gitu Cuman kan Ya Kenapa Orkes Membutuhkan kita Baca partitur Baca partitur Ya kan untuk keseragaman aja Ya Ya kan Apalagi yang Kayak misalnya Orkes kan lo gak ditutup Lo kulit ya lagu ini Iya Ya udah lo bisa dateng Dateng latihan Jadi dikasih Cek Baca Baca Gitu kan Jadi lo gak perlu Dikasih Nih ngulik lagunya Matrinya ini Gak perlu Karena lo udah gaca Kecuali kalau yang Kayak gue gini kan Kadang ingatan suka Ini Dapat job dadangan Yaudah tulis itu Tulis gini Itu aja sih sebenernya Itu ya Penting gak penting Tapi itu menurut gue Menjawab pertanyaan Karena Kalau buat gue pribadi Maksudnya kan Gue juga sekolah musik Tapi sekolah musik gue Gak yang Tapi dimana Gue dulu sempet Sekolah klasik Di YMJ Di Pasar Barat Jalan Kartini Sekolahnya di Ini Di BSD Ada kampusnya tuh Si Dokter siapa lah ya Dokter siapa gitu Gue lupa Dokter siapa Yang punya Jadi gue Tapi gue kulik klasiknya udah telat Gue kulik klasik tuh udah pas kuliah Oh pas kuliah lah Karena gue main keyboard tuh SMA Gue main keyboard tuh SMA SMA kelas 3 Telat lah gue telat banget Terus kayak pengen coba klasik Ya udah ketuaannya Cuman gue Itu kayak farabiju Ada kelas teori Ada kelas praktek Jadi gue kayak ngambil teorinya SMA Udah mau beres Terus gue cabut Cuman kalau kelas prakteknya Gue udah agak telat Untuk ngikutin Karena ya klasik kan Nah gue pikir lu di Imi-Imi gitu Kagak Nah banyak orang pikir gue anak Imi Karena gue Ibaratnya nongolnya tuh Di dunia musik profesional Atau di tongkrongan musik Itu emang dari anak-anak Imi Gue nomor barang anak-anak Imi Support system lu tuh Anak-anak Imi ya Anak-anak Imi awal-awal gitu Jadi orang banyak banget Sampai kayak Badai Kadeh distrusi Mereka anak-anak Imi pun Mengira gue Junior dia gitu Gue kagak-agak Imi Gue kan accounting kuliahnya Iya bener Gitu Jadi Kalau gue LES itu Habis itu gue LES Private Begitu LES Ya jazz-jazzan Waktu itu Terus kayak Tapi karena Kalau perintu gue emang suka dari SMP Kan SMP ada Kesenian tuh Semua belajar yang basic lah Ada sepatu nada Apa segala macem Terus yaudah Time signature Cuman ketika gue LES klasik itu Yang teorinya ya Teorinya Jadi membuka wawasan gue Kayak Oh ternyata yang selama ini gue tau itu Ini namanya ini loh Oh ternyata ini namanya time signature toh Dulu kan tanda birang Lama kan Baca Indonesia kan Terus kayak Ya banyak lah Ini apa Tanda baca-tanda baca Jadi Menurut gue Tadi bener Tidak penting-penting Tapi kayak Tergantung sikon ya Tergantung sikon ya Tapi ketika Kalian bisa dua-duanya kan enak nih Kalian lagi di sikon A Bisa adaptasi Kalian lagi di sikon B Bisa adaptasi Kadang kan kendalanya Beberapa temen-temen yang gak bisa baca Ketika lagi di posisi harus membaca Nah iya Pusing keliling gitu loh Kalau misalnya kita gak bisa baca Dapet kerjaan disuruh baca Kita gak bisa ngambil kerjaan itu Iya akhirnya kayak gitu Ilangan kerjaan Iya Bener-bener Ih ini wise banget nih Ya tapi belum tentu Gue ngomong gini Gue bisa baca loh Itu langsung has Kalo ini Gue juga gak bisa-bisa banget sih Apalagi jarang kan Enaknya Kalo gue sih Enaknya ketika gue Kan gue sempet ngajar juga dulu Pas kuliah-kuliah Sama sih Gue kayak Lu mirip deh mas Ketika udah banyak session Gue kayak Kayaknya ngajar gak kepegang nih Akhirnya gue lepas Sama Ngajar juga Terus kayak Gue pikir yaudahlah Tapi pas ngajar tuh Gue merasa kayak Enak ya Maksudnya gue tetep straight Oh masih baca gitu loh Karena ngajarnya baca kan Begitu udah gak baca Berapa tahun Terus mau baca lagi Kayak Anjir Tungguh pelan-pelannya Udah lama gak baca nih Gitu Gak terjaga Terbiasa sih Kalo lu udah terbiasa baca Sering dapet kerjaan baca Udah Pasti enak Pasti enak ya Karena kan sering Kayak gue gini kan Dapet kerjaan baca Gak terlalu banyak Jadi ya Kadang lupa Tapi ya Mas Bisa kan Jadi adaptasinya gak lama Nah itu Semoga itu bisa menjawab Pertanyaan temen-temen ya Karena membaca Dan gak membaca Itu kan sering jadi ini nih Fenomenal lah Orang sering kayak Aku pengen baca Masetnya kan Kalo baca tuh Mainnya gak lepas Gitu kan Maset Bener Bener Ada yang ngomong kayak gitu Ya kalo gue Apa kabar Waktu pas gue awal-awal diajakin Nama ini Mas Yofi Dikasih part lo Dikasih partnya Kalau masetnya Kalau masetnya ingin gitu Gak pernah disuruh kulik ini Enggak Tiba dateng Dateng studio Partnya dikasih Baca oke Baca Udah hafal Gue inget banget Gue inget banget itu Gue sama si Om Adi Darmawan Terus Gitarnya Apa nih Gue Sekian gitar Yang gitar Satunya Guru gue sendiri Mas Kadek Mas Gary Harp Udah Mas Bambang Mas Yofi Dan sebagainya Kalo tuh main Baca kan Kebiasaan Nah Baca itu bisa jadi kebiasaan Oke Karena kalo udah terbiasa baca Lo ngapal Udah susah Udah susah ya Susah Pada saat lo taunya Lagu itu ada lo baca Terus pada saat lo lepas Lo Closed Closed book Udah Gue main apa ya Kortnya apa Tadi ya Kita gak Kebantu Itu yang terjadi Waktu pertama kali Gue main Nama Mas Yofi Oh iya Tiba-tiba Latihan terakhir Dibilang apa Besok di Bangung Jangan ada yang Paca part ya Gini nih Kata Mas Adi Ini ya kayak gini nih Jebakannya nih Waduh Gue panik kan Gimana caranya Akhirnya Rekamannya gue minjam Gue mulai-mulai di rumah Untungnya pas latihan Derekam Oke Gue mulai-mulai di rumah Udah gue gini-gini Besok-besok Udah gue Eh walaupun dikit-dikit Tetep Oh lupa Cuman ya Baca kan Biasa baca bener-bener Itu dia Ya itu plus minus ya Plus minus Sama sih Gue juga kalo lagi nulis Begitu Udah apa Mainin lagu ini lagi ya Waduh Gue kemarin baca lagi Ya iya Gak ada bayangan Padahal Kalo kita inget Gampang loh Gampang ya bener-bener Gampang ya bener-bener Gampang ya bener-bener 1,6,2,5 Gampang ya jadi Tangan aku tuh agak manja ya Agak manja Bener Cuman ya menolong banget sih Menolong banget Untuk kayak dadakan-dadakan Atau Lagi hektik Lagi banyak Iya kan Tama tadi Gue juga setuju Mas Keseragaman Jadi Bener-bener Kalo main Mas sih biar bareng Gila Itu lalu lintas sama Gitu kan Lalu lintas sama Chordnya sama Chordnya sama Chordnya sama Bener-bener Karena kita ngulik kan Ngulik Maksudnya ngulik ya Coba kan kadang-kadang Interpretasi orang beda-beda Yang didengerti Iya Bener-bener Itu membuat Bunyi jadi Seragam ya Seragam Ini nih Voice sekali nih Apalagi orkest kan Oh Min Coba Ya bener-bener Banyak instrumennya tuh Banyak instrumennya Pasti dibagi-bagi Tiba-tiba Chordnya gak ada Mayer 9 Kita main Mayer 9 Gap Mayer 9 kali ya Padahal dia itu gak ada Jadi timpro kita Jadi gak nyambung Oh gitu ya Mas Gue setuju tuh Masukan buat gue juga pribadi Terus dunia station Mas Menurut lu Dari semua Artis yang udah main ini Menurut lu Paling seru Sama siapa Atau ya Mungkin deg-degan Menarik lah Buat lu pribadi Sebenernya sama Cuma maksud gue Treatmentnya aja Yang lebih beda Kalau misalnya Dulu kan Gue Udah hafalan Hafal karena biasa Karena kan di Abdul Juga jarang latihan Lagunya udah pasti Pasti itu Dan Ada solonya Jam seset Oh gitu ya Jam seset Jam Nge-jam Tapi Nge-jamnya masih tato Beda sama Tompi Tompi nge-jamnya Seenaknya Semutnya Semutnya Kadang-kadang gue solo Kadang-kadang gue gak solo Sama sekali Kayak gitu Bisa kayak gitu Kadang-kadang gue solo Dan solo Di berapa kali Solo terus Kalau dia lagi mood Udah di gitar Solo Gitar solo Gitar solo Gili Bisa Bisa Semendada Itu Apa namanya Ya dibuat Dibuat konsep Konsep Jam session Kalau sama Mike Sering latihan Kalau sama Mike Konsep Apalagi Mike suka Di arrangement 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 Dan gue Datung ke rumahnya Karena kan gue Juga gak Gak pake laptop Gue bener-bener MD yang manual Jadi Dari dulu Gak pernah pake ini Karena emang gak punya Belum punya Belum punya Akhirnya udah Kalau untuk yang Solvive Sering banget latihan Dan dia konsep Misalnya dia Per berapa bulan Ganti Arrangement Selalu kayak gitu Kalau untuk seru Ya seru semuanya Seru Beda-beda Ada yang bikin deg-degannya Takut lupa Arrangement Ada yang deg-degan Takut diseru Solo Sedangkan Sebenernya sih Enak kan Solo Tapi kita bisa Tapi takut Ini pas kort gimana ya Kita gak tau Maut Pas mulai Salah Jadi kita Berbawas Fokus Maka terus Fokus Nah mungkin Kalau itu Mungkin pertanyaan gue Rubah Pengalaman lu Menurut lu Yang lucu Atau mungkin Gak akan lu lupakan lah Momen-momen Pas main sama siapa Terus kayak Apa-apa Kenapa lu gak bisa Lupain tuh Boleh lucu Boleh Mungkin mengharukan Atau Membekas lah di lu tuh Ada ya Mau dimana gitu Misalnya Dan lupa kali Session siapa Gitu Siapa ya Kejadian yang Ya mungkin Akan lu inget lah Entah lucu Entah Mungkin keren Jadi Membanggakan Ya kalau itu sih Sebenernya gue Di setiap Setiap konser sih Gue Justru itu yang membuat gue Membanggakan Gue bisa main di konsernya Tril Stari Oke Gue bisa main di konsernya Mas Yofi Gitu sih Udah itu doang Yang lain konser-konser Cuman itu aja Yang lain belum ada konser lagi Tril Stari Yaitu Kalau Tril Stari Mengharukannya adalah Benar-benar Gara-gara Tril Stari Konser Waktu itu berapa kota Delapan kota Apa gue lupa Banyak banget Itu gue bisa Ngumpulin buat kawin Serius loh Gara-gara konser Itu gue Tril Stari Sebelum masuk Tril Stari Gue ada Mau ngumpulin Ada rencana Buat nikah Waktu itu 2010 Tril Stari Itu 2011 Nah 2010 Gue udah mau Mulai Apa namanya Nabung lah Nabung lah Eh 2010 2011 awan Tril Stari Mulai Konser Seru nih Bener-bener Plak Gue bikin Apa namanya Akun Bang Buat itu Bener-bener Gue tau situ Buat Merit Buat Merit Seniat itu Nah itu deh Itu yang Mungkin itu ya Itu yang bikin Gue terharu Konser itu Bisa Bisa asal Ngajak gue jadi Gajajah jangper nikah Keren Tapi ini menarik nih Maksudnya buat temen-temen Suka ada yang bertanya ke gue juga nih Kayak bang Emang di musik bisa hidup ya Bisa hidup berapa lama Nah ini salah satu buktinya nih Ternyata bisa menikah Gara-gara musik doang Maksudnya bukan musik doang Maksudnya dari bermusik Dari bermusik ya Karena dulu kan banyak Banyak orang yang Negatif Karena kan menurut gue Karena narkoba itu kan Iya Orang berpikir negatif tuh Kalau musik itu Pasti identik sama narkoba Minum-minuman Yang terlarang lah Makanya jadi musiknya Jadi ikut terlarang Nah ternyata Banyak juga Di waktunya Senior-senior yang gue ikutin Banyak juga Kayak gue ikutin guru gue sendiri gitu Entah Om Doni Entah Mas Kadek Gue liatnya mereka Aman-aman aja kok Dengan bermusik Terus gue liat lagi Temen-temen yang lain bermusik Aman-aman aja Akhirnya gue muntutnya Ya udah lah gue main musik aja Dan gue bilang sama orang tua gue juga Waktu itu Mau main musik aja ah gitu Emang yakin gitu Ya yakin Akhirnya Ya Alhamdulillah Orang tua gue Karena orang tua udah support Dan ngasih Apa ya Doa restu Doa restu ya Ya udah Tangan dulunya dilancarkan Kecuali pandemi ya Iya Pandemi gak ada Semua Gak ada lawannya Gak ada lawan Semua Nah gak ada Gak ada privilege apa-apa Gak ada 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 Tapi keren Karena maksud gue Ini menginspirasi Ternyata Lu bahkan bisa Menghasilkan duit nikah Dari musik Iya Iya Juga lu bisa hidup Sekarang Terus Anak lu udah dua Dari musik semua Jadi temen-temen mungkin yang masih meragukan Nih Salah satu yang akan gue contoh Karena Masih Inder ini salah satu temen Musisi gue yang Taat banget Ibadahnya Terus Terus ya Tanda kutip ya Kayak Paling alim nih Salah satu yang Alim lah Kalau alim belum lah Belum Yang gue bilang alim belum Jauh juga Gue kenalnya Maksudnya jauh Gue kenalnya udah Udah insyaf kali ya Tapi bener-bener Maksudnya ini salah satu Yang gue juga contoh Kayak Ya maksudnya Sholatnya Rajin dan taat Terus kayak Gak aneh-aneh Abis main langsung pulang Kayak nongkrong Masih nongkrong ya Tapi kayak Seperlunya Gitu loh Maksudnya kan Kadang Orang tua-orang tua Takutnya Kesitu kan Nah Yang tadi Image yang sudah dibangun Jaman dulu Tapi sekarang sih gue percaya Udah banyak kok Yang terbuka Makanya sekarang Kenapa banyak musisi kan Banyak musisi Banyak musisi muda Banyak yang Bener-bener masih muda Tapi udah main musik Udah di upload ke Youtube Ke mana Social media Banyak banget Menurut gue sekarang sih Udah berkembang ya Jadi udah gak ada tuh Pemikiran Orang tua yang takut Anaknya Narkoba Gara-gara main musik Jadi bener-bener Dan Sekarang main musik juga Udah terkontrol kok Bisa diawasi kan Sama orang tua Bener-bener Kayak gitu Jadi Gak usah takut Sekarang main musik Semoga ini bisa Meninspirasi kalian Berikan kalian Masukan-masukan yang baru lagi Nah abis itu Lu bikin apa Melanjutkan kembali Project Band Yang sempet terhenti Yaitu Kamaya and Mr. Postman Nah kalau Untuk Kamaya and Mr. Postman Project gue ini Ya berapa Dari Sinyo Sinyo kan Drama dia di Drummer gue di 5 Dia Punya studio Dia usaha studio Akhirnya Setelah dia Resign dari kotak Dia tuh Sempet main musik Oh dia sempet gantiin Posannya Oh lama dia Setelah posan Dia langsung Sampai dia Resign dari kotak Dan dia memutuskan Untuk Udah gue hidup Gue pengen Ngidupin studio Dia bikin studio Recording Nah disitu Dia mikir Sayang banget ya Gue punya studio Tapi gak digunain Jadi dateng rumah Kedepok Udah Ben bikin project nih Gue gak enak banget Masa gue cuma berdua-dua Sinyo Udah gak bagus Lu berduanya Gue mau ngisi apa Ntar gue Sinyo Wah Gak pede Gue berdua-dua Tiga Gue mikir-mikir juga Kan gue udah pernah Ngeber dengan Sinyo Udah lah Sikat Gue udah tau juga Dia Mau nya gimana Endingnya nanti Yang penting kita Awalnya nyaman dulu Terus nating terus juga Maksudnya yang penting berkarya aja Iya bener-bener Jangan mikir kita Wah ini bakal laku Harus apa-harus apa Karena gue juga belum pernah laku Jadi gue gak tau rasanya laku gimana Iya laku nya session pasti Ya amin Nah mungkin nanti kita akan ada sesi Ngobrol-ngobrol sama Kamaya Dan Mr. Postman Amin amin Eh udah gak Iya dong Nanti Nanti gimana-gimana Ceritanya Awalnya itu Nanti kita akan ngobrol disana Thank you banget Mas Indra Sama-sama deng Mungkin sebelum Gue mengakhiri Obrolan kali ini Nisal gue cipetanya Ke semua temen-temen musisi gue Mungkin Saran dan Pesan-pesan ya Mungkin buat temen-temen Yang baru mau Mulai masuk ke dunia musik Mungkin baru mau Tadi baru mau session Pengen Bang gue pengen jadi session Terus Atau mungkin temen-temen Yang sudah masuk ke dunia musik Cuman bingung kan Karena Eh apa gue majar ya Apa gue weddingan ya Apa gue reguler ya Mungkin ada Saran-saran dan pesan-pesan Spesial Versi Mas Indra nih Apa ya Lebih mengikut juga Bisa Biar Temen-temen bisa mengikuti Jisak lu nih Mas Sebagai Session Sebenernya sih Sedikit aja sih Pesannya cuman Kayak Perbanyak Pertemanan Karena Suatu saat Temen-temen pasti Yang akan membantu lu sih Iya Gitu aja Kalau untuk masalah session Tetep Kembali lagi Perbanyak teman Perbanyak teman Perbanyak teman Bergaul sama siapa aja Mungkin gue Membedakan itu Itu tergantung Mindset Dia ini Dia ini Cuman Semua pergaulan Pasti ada positifnya Jadi lu ambil yang positifnya aja Gitu Bagus banget nih Semoga ini bisa menjadi Inspirasi buat temen-temen Dan memberikan masukan-masukan baru Dan juga Oh Ternyata mas Indra tuh kayak gitu ya Mindsetnya Atau pesan-pesannya seperti itu Itu harus langsung dilaksanakan Udah tua ya Dari 2000 Udah mulai Iya loh 2000 gue masih SD teman-teman ya Udah Udah mengikutin lagi SD Dia udah main kampen Lu bayangin tuh Lu bayangin tuh Ya udah Berarti itu Petua-petua yang harus udah ikutin Pokoknya ambil yang Menurut lu cocok aja Yang baik-baik aja diambil Keren Oke mas Indra terima kasih banyak Sudah Sudah memberikan Banyak banget Mungkin buat gue pribadi juga Tuh Gue banyak banget Informasi yang gue dapetin Dan temen-temen mungkin yang Masih kurang Atau mungkin masih penasaran Atau mungkin mau tanya lebih detail Tentang gitar-gitar Boleh langsung aja DM tadi dia udah bilang Pasti dibalas kan Kalau Iya Tentik bener Boleh DM Dan follow juga Beliau dimana Instagramnya mas Instagram di Indra M Prasetyo Masih nyambung semua Nyambung semua ya Harus kecil ya Indra M Prasetyo Boleh di cek nanti Bawah gitu ya Dan juga mungkin Mau cek single terbaru Dari Kamaya Udah promo Boleh-boleh Langsung Spotify-nya disini ya Judulnya mas Judulnya yang Yang kedua ini Single kedua Judulnya Sang Pemenang Single pertama Terus Melangkah Atau ya Datengin aja Itu Kunjungin di Apa namanya Youtube-nya Kamaya Mr. Postman Atau Instagramnya At Kamaya Mr. Postman Bawa dilihat karya-karya Atau mungkin Warna mas Dendera Kalau nge-blend Kayak gimana sih Bisa dilihat disitu ya Siap-siap Keren Dan teman-teman Jangan lupa Tungguin nantinya Akan ada Seru-nya bersama Kamaya Mr. Postman Amin Amin Seru-nya seru-nya Oke Dan teman-teman Mungkin Yang masih mau bertanya Entah apa aja Atau mungkin Ada masukan Untuk bintang tamu Siapa lagi Yang mau diundang Boleh DM gue Airloading disini Atau mungkin Mau liat apa aja Yang dikerjakan oleh Moe Productions Jika boleh liat Instagram disini ya Dan jangan lupa Untuk subscribe Like, comment Dan juga share Jika menurut kalian Jika menurut kalian ini Bermanfaat ya Buat teman-teman Disitu ada Dan juga gitu Jangan lupa untuk Terus menyaksikan episode-episode Gue bersama teman-teman Musisi lainnya Mungkin yang masih Ketinggalan Mau cek siapa-siapa Karena suka ada Yang nanya kayak Bapak si A Misalnya Karena si A udah ada Di episode berapa Boleh langsung di cek ya Nanti di Youtube channelnya Moe Productions Oke teman-teman Terima kasih banyak Tetap sehat-sehat selalu Menjaga Protokol kesehatan juga Semoga pandemi ini Segera beres Dan juga kita bisa Ketemu di panggung ya Gak cuman ketemu Virtual doang Dan juga Biar teman-teman Bisa menjalankan Aktivitas kembali Dengan sehat Dan juga Indonesia Bisa kembali Normal seperti biasanya Oke teman-teman Sampai ketemu di Surundeng Surundeng bareng Laudeng Surundeng 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 Bareng Laudeng Yeah